hai 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 gua pasang betul-betul 800-an aman pulang pista 800 oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk kita semua kali ini kita bersempatan lagi berkunjung di kandang Mbah Prayem ini salah satu breeder sejati dengan sapi lejennya Petro dan ini ada anakan Petro Baruno namanya Mbah Baruno Hai ini poel dua pasang salah satu kandang yang cukup terkenal karena lokasinya sangat strategis di jalan utama temen saya lihat ini namanya Baruno Mbah ini anakan Petro keberapa Mbah anakan Petro keberapa dikandangin jenengan Hai enggak tahu ya generasi yang ke-6 generasi ke-6 petro generasi yang ke-5 ke-5 ini generasi yang ke-6 kalau yang di jerukagung itu generasi berapa Mbah bisa dilihat Mbah cek ini bisa anteng orang sapi nek coba kita lihat teman-teman ini infonya sapi ini mau dijual oleh Mbah Prayem karena ya ada kebutuhan ya Mbah ya jadi di Monggo kalau yang berkenaan bisa nanti ke sini langsung survei juga bisa menurut P2 ini sama gelombinnya juga seperti Petro panjang ngerut serta pun juga motif hitam ini nih 2 pasang kan tuh 2 pasang betul 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 nah masuk 2 pasang temen-temen oke fix 2 pasang karena eh saya pastikan terlebih dahulu ya temen-temen takutnya nanti tidak sesuai jadi nanti gimana-gimana jadi kalau beli sapi harus detail foilnya berapa bobotnya berapa untuk bobot kisaran berapa ini Mbah 800 800-an teman-teman pulang-pistar 800 Hai nih ya sabinya ini anakan dari Petro dari kandang Mbah Prayem ini infonya untuk harga berapa Mbah net berapa harga net iya berapa harga net maksudnya ndak neko harga berapa net iya net ndak tawar berapa kalau enggak tawar iya 60 60 60 ini langsung jadi tanpa ada maklar ya silahkan saya disini hanya membantu Mbah Prayem Monggo bagi yang berkenan dengan sapi namanya Baruno Mbah Baruno ini KOL 2 pasang di harga Hai sangat ramai kendaraan besar man seperti ini Hai dari yang lainnya masih kutuk-kutuk pernah diapa-apa iya itu proses yang penting di botanya pak gini kaya enggak enggak aman hai 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 Baru Tom Rono bahasakan botol ini sapi nih Kenapa Oh iya pindah sana ya Ben Ini mengingatkan saya pada Sapi saya Mugiwaras Hampir-hampir sama Mbak sepintas Ini bentuk-bentuk kepalanya Iya Nah ini teman Si Baruno Salah satu Sapi PO Yang ada di kandang dari Mbak Prahim Ini Dijual Harga tadi sudah diutarakan ya Ke 60 juta Ja Sampai jumpa ya gambirnya sama sama seperti petro bentuknya juga sama karena masih keturunannya untuk bagi yang masih mencari untuk koleksi atau mencari untuk kelanengan bisa menjadi referensi untuk bisa dijadikan hewan koleksi anak dari petro ini mantep halnya cukup besar ya sama aja papaknya ekornya panjang kepalanya porem kepala teman-teman sama seperti petro mungkin karena petro sudah tua jadi kulitnya makin kebawah ya iya masih muda lagi masih-masih berpotensi ini karena masih muda usia Epo L2 pasang berarti kurang lebih setelah lima tahunan Mbah kurang lebih belum ada belum paling paling soalnya empat empat tahun ya iya paling setelah empat tahun Oh dulu itu gelambernya ya seperti ini mas iya gelambernya seperti itu itu yang Bruno dulu ya di sini seperti ini banyak yang nggak boleh untuk dikabedi sekarang setelah di sana ya jadi infonya sahabat ini nanti dijual terus nanti yang di Jeruk Agung itu si siapa namanya Mbah? Bruno Bruno akan pindah ke sini teman-teman jadi menggantikan Baruno ini kalau Bruno 2 berapa? 3 pasang kemarin Mbah ya? 3 pasang 3 pasang jadi selisih satu tahunan lah kurang lebihnya ini ini sebelah Bruno dan kakaknya itu Bruno nah ini adiknya lagi yang keberapa ini satu indukan sama mana Mbah? Bruno 1 indukan 1 indukan 1 petro 1 petro mantep ini ini juga sudah di ajarin wih udah mau Mbah? sudah wih lah baru berapa bulan nih? ya sekitar kalau umurnya palingnya 2 tahun giginya masih gaji susu wuh masih susu toh betul belum paham itu panjang tapi nih panjang tinggi kalau si Mbah ini lebih suka ke crossing-crossingan ya? iya sekarang sama seperti saya harus ada crossingannya kalau kalau ada crossingannya susah itu yang kecil besarnya kenapa Mbah? itu yang berahman paling yang di dalam iya bagus lagi paling tidak metal indukan ya Mas indukan metal coba karena ini mungkin ya iya bisa perpaduan yang unik ini monggo ya nanti yang tertarik dengan sapi dari barunannya bisa langsung oke melalui Mas Koga oke ya oke langsung kesini aja enak teman-teman jadi jalur selatan nanti ada Tugu Petanaan kalau dari arah iya Tugu Garuda kalau dari arah selatan itu jalur Dendles langsung aja ke Tugu Garuda tapi biasanya sebelum Tugu Garuda ada ada sapi ya ini sapi dari kandang dari Mbah Praim monggo langsung aja ke Mbahnya biar lebih enak bisa ngira-ngira sendiri bisa ngira-ngira sendiri teman-teman kalau ini kalau tuluran itu kalau dilatih disitu teruskan iya jadi tahu kira-kiranya masih kalau besar kecilnya kalau dengan kalau dengan petronan hanya tinggal umur aja Mas iya kalau besar mungkin besar ini besok oke teman-teman demikian liputan di kandang dari Mbah Praim ini ya sudah bisa ambil informasi yang bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.